Polda Jawa Barat menetapkan Bahar Smith dan TR sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Keduanya langsung ditahan di Mapolda Jawa Barat. Penetapan tersangka terhadap Bahar Smith dan TR usai keduanya diperiksa penyidik lebih dari 9 jam. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Bahar Smith dan TR langsung ditahan di ruang tahanan Polda Jawa Barat terkait dugaan ujaran kebencian dalam ceramahnya serta pelanggaran Undang-Undang ITE pada tanggal 11 Desember 2021 lalu. Sementara tim kuasa hukum Bahar bin Smith Aziz Yanwar menyatakan proses penetapan tersangka berlangsung cepat dan akan menghormati prosedur kepolisian. Habib Bahar bin Smith telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilanjutkan ke penangkapan dan penahanan hingga beberapa hari ke depan. Surat sudah diterima oleh kami juga untuk menyampaikan kepada keluarga. Kami sementara ini belum bisa menangkapi lebih lanjut akan tetapi kami sudah tempuh upaya hukum yang dapat kami lakukan yaitu memberikan surat permohonan penangkapan penahanan kepada pihak kepolisian terkait dengan penangkapan dan penahanan tersebut. Yang insya Allah nantikan kita follow up lagi kemudian akan ada pembiksaan lanjutan sebagai tersangka karena hari malam Habibah sudah awal untuk pembiksaan tersangka itu tidak. 50 saksi turut diperiksa dalam kasus ini diantaranya pelapor, tokoh agama hingga orang-orang yang menyaksikan langsung ceramah Bahar Smith. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rayitno, Ainews melaporkan. Bahar Bin Smith ditahan polisi dan ditetapkan sebagai penyebar berita bohong atau hoaks sebelum menetapkan tersangka polisi memeriksa puluhan saksi termasuk saksi ahli sementara Bahar Bin Smith tetap merasa dirinya tidak bersalah. Bahar Bin Smith datang ke Polda Jabar Senin siang untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan penyebaran berita bohong. Dalam ceramahnya di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Bahar mengkritik proses hukumnya yang dinilai sangat cepat. Selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habibahar mangkir-mangkir itu hoak. Dari di baris krim, di cybercrime, saya selalu hadir. Karena saya sebagai warna yang baik harus operatif. Dan saya ingin menyampaikan sedikit pesan. Saya telah menerima surat SPDP dari pihak Polda Jabar. Kemudian menerima surat pemanggilan. Sehingga saya datang kemarin. Sebagai kewajiban saya. Sebagai warga negara, saya kooperatif. Saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian Polda Jabar. Maka saya datang kemarin. Terus saya ingin menyampaikan. Andaikan jikalau nanti saya ditahan. Jikalau nanti saya tidak keluar dari ruangan. Atau saya di penjara. Maka sedikit saya sampaikan. Bahwasannya berarti ini adalah bentuk. Bahwasannya keadilan dan demokrasi sudah mati di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Sebab kenapa? Saya dilaporkan. Dilaporkan sempat kilat. Sedangkan masih banyak para penista-penista Allah. Penista-penista agama dilaporkan. Tapi tidak diproses sama sekali. Jadi ingin saya sampaikan. Jikalau nanti andaikan jikalau saya masuk di periksa. Saya tidak keluar lagi. Berarti saya telah ditahan. Berarti saya telah di penjara. Maka wahai rakyat, wahai bangsa, wahai Indonesia aku. Wahai rakyat, wahai bangsaku. Khususnya umat Islam, para ulama, para haba'i, para kia'i. Bukalah mata kalian. Bahwasannya teruslah berjuang untuk menyampaikan kebenaran. Untuk menyampaikan keadilan. Jangan pernah tunduk kepada kezaliman dari manapun datangnya kezaliman itu. Bagi saya, demi Islam, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, demi agama, demi akidah. Jangankan di penjara. Nyawa, jiwa saya, murah harga. NKRD harga mati. Setelah diperiksa selama 11 jam, Bahar Bin Smith ditetapkan sebagai tersangka. Begitu juga penyebar videonya TR. Polisi memeriksa puluhan saksi, termasuk saksi ahli, sebelum menetapkan Bahar Bin Smith menjadi tersangka. Setelah penyidik memeriksa sejumlah 33 orang saksi dan ahli sejumlah 19 orang, saya ulangi 19 orang ahli, total 52 orang, serta menyita barang bukti sebanyak 12 item, maka pada hari ini penyidik melakukan pemeriksaan kepada Saudara BS dan Saudara TR Sesuai dengan surat panggilan yang sudah kami berikan, penyidik setidak-tidaknya telah mendapatkan dua alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 184 KUHAB, serta didukung dengan barang bukti yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan demikian, penyidik telah dapat meningkatkan status hukum Saudara BS dan Saudara TR menjadi tersangka. Oleh sebab itu, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud, terhadap Saudara BS dan Saudara TR, penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan. Bahar kini ditahan untuk penyelidikan intensif dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!